Musa menghadap Firaun. Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 6 ayat 27-29, dilanjutkan dengan bab 7 ayat 1-13. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukzikzat-mukzikzat yang kubuat di tanah Mesir. Bila manafiraun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ada pun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli sihir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.